Intro Sidang Perdana PK 6 Terpidana dalam kasus Fina Cirebon kemarin digelar di pengadilan negeri Cirebon Dalam sidang perdana tersebut, tim kuasa hukum 6 Terpidana dipimpin langsung oleh pengacara senior Oto Hasibuan Dan yang menarik dalam sidang perdana tersebut, sempat terjadi perdebatan saat majelis hakim berencana menggelar jalannya persidangan secara tertutup Putusan itu pun ditolak oleh kuasa hukum 6 Terpidana Menurutnya, masyarakat berhak tahu bahwa kebenaran dan keadilan tidak boleh lagi ditutup-tutupi Lantas benarkah tim kuasa hukum 6 Terpidana menyiapkan 50 saksi? Terpidana menerima kasih telah menonton Di dalam tahapan posisi penjaga hari ini ada pengacara-pengacara Lantas dari Wanam, Lantas dari Jakarta, Lantasprodu, Pak Oto-Pakое ada yang hari ini buat lilas Atau pokoknya kecuali Tadi tidak, tidak nyata seharusnya Tanya yang bersimbangkan, kami tidak akan mengetukkan persidangan ini tetap menitap, 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 menitap Ini caranya semua, kita mencabut itu, berikan itu berikan itu Ini caranya, tapi kita akan berikan itu Untuk enam terpidana yang kita wakili Satu kami memohon untuk disatukan enam yang terpidana Yang kami adalah penasihat hukumnya Dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Terhadap tadi sempat ada sedikit Apa namanya protes ya Dari keberatan dari kami selaku penasihat hukum Oleh karena Majelis Tadinya ingin menetapkan sidang itu tertutup Tapi kami protes, kami keberatan Ya akhirnya kami bersyukur ya Atas kebiaksanaan dari Majelis Hakim Sehingga sidang itu dinyatakan tertutup kecuali Untuk hal-hal yang bersifat asusila ya Itu akan dinyatakan tertutup Jadwal sidang berikut kami sudah disampaikan hari Senin Habis hari Senin itu hari Rabu, Kamis, Jumat Ya minggu depan empat kali sidang itu Hanya yang tidak sidang itu hanya hari Selasa Kalau sama saksi ahli dengan saksi Novum dan juga saksi Alibi Saksi lain mungkin ya kurang lebih lah segitu ya 50 ya Tadi kita sudah bacakan semua ya Seperti kesaksian Dede yang mencabut kesaksian Dede kan waktu tahun 2016 juga tidak hadir di sidang Nah dia kalau dia hadir di sidang PK ini kan pertama dia hadir Dia belum pernah dihadirkan Hanya kesaksiannya yang dihadirkan Yang sekarang dia cabut Ya katakan itu rekayasa Liga Akbar 2016 dia hadir Nah dia cabut sekarang Kenyataan barunya yang kita hadirkan menjadi Novum Megawidi juga demikian Dan banyak hal juga kita hadirkan termasuk ekstraksi ya Yang tadi kita uji aja lah Itu saya pikir itu sih ya Sesuatu yang banyak kan kekilafan dan pertentangan ya Kekilafan hakim itu banyak hal kejanggalan Kenapa gak dipertimbangkan oleh hakim Kami bertanya Ya dari awal contoh Yang setelah Bang Oto tadi sampaikan Ya bahwa dari awal mereka tidak pernah didampingi oleh PH Waktu sidang baru didampingi oleh PH Waktu di polda mereka ketika sudah didampingi PH Ada berapa orang Mereka cabut keterangannya itu gak dipakai Malah pakai kembali kepada Yang mereka di BAP 1 September 2016 Ya dimana yang saat itu mereka dapatkan Keterangan itu dalam keadaan yang diduga Akibat penyiksaan Tekanan psikis Situasi yang tidak normal Itu tidak dipedulikan Ya menurut Juris prudensi Mahkamah aku Yang tadi kami bacakan dalam Memori PK Harusnya mereka bebas Kenapa mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum Kalau mereka tuntutannya lebih dari 5 tahun Apalagi 15 tahun Wajib didampingi oleh penasihat hukum Kalau tidak Maka mereka harus dibebaskan demi hukum Sementara terpidana Sudirman Akhirnya menyusul 6 terpidana lainnya Mengajukan PK Dan yang menarik Sudirman juga telah menunjuk pengacara dari peradi Sebagai kuasa hukumnya Usai terlebih dulu mencabut kuasanya Dari pengacaranya terdahulu Dalam sidang PK kali ini Total 7 terpidana semuanya mendapat perlindungan Dari LPSK Sudirman bahkan mendapat perlindungan fisik Selama dilapas Lantas Kapan Sudirman menjalani sidang PK Bersama ke 6 terpidana lainnya Mungkinkah keduanya disatukan Atau dipisahkan Satu dengan 6 terpidana lainnya Kami ini kan baru mendapatkan kuasa Kira-kira 10 hari lalu untuk Sudirman Selama ini kan kami sulit sekali Menemui Sudirman Kami hanya memegang kuasa dari orang tuanya Sedangkan kami di kode etik Di advokat Kami tidak boleh menawarkan diri Untuk menjadi advokat bagi Sudirman Itu sebabnya Kami hanya berusaha Mempertemukan orang tuanya dengan Sudirman Ya itu tugas kami Karena Sudirman Orang tuanya Sudirman Menguasakan itu kepada kami Dan ketika dipindahkan Minggu lalu Sudirman ke Lapas Bancai Orang tuanya baru bisa menemuinya Disana Ketika bertemu rupanya Sudirman menulis tangan Untuk mencabut kuasa kepada PH yang lama Lalu tulisan tangan itu Disampaikan ke kami Kami gak serta merta juga langsung menerima Kami diskusi dengan Bang Oto Kami diskusi dengan tim yang lain Kami diskusi Apa yang perlu kami lakukan Ya di akhir diskusi Ya kami putuskan untuk menerima Permohonan Sudirman Kepada kami untuk menjadi Tim hukum ya Di dalam menjadi penasihat hukumnya Baru kami Dampingilah Dua hari kemudian Ke Lapas Bancai Tim kami bertanya langsung Ke Sudirman Betul gak Itu tulisan tangan dia mencabut Oh ya betul Betul gak ingin Menguasakan ke Pradi Oh ya betul Barulah kami terima Dari tim hukum Pradi Atas perintah ketua umum Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan Mulai hari ini 6 terpidana itu Sudah mendapatkan perlindungan Dari LPSK 6-6 nya mendapatkan Perlindungan fisik Khusus untuk Sudirman Bahkan selama Di dalam lapas pun Akan dalam pengawasan LPSK Pelindungan fisiknya Akan diberikan Termasuk psikologinya Itu yang kami dapat Ya apa namanya Pemberitahuan dari LPSK Kemudian Terhadap 5-6 terpidana lain Mereka itu akan diberikan Perlindungan dan pengawasan Di lapas Tapi Dari LPSK Secara fisik juga Sepertember nanti Kami sudah memohon Untuk disatukan Sudirman Majelis Hakim Belum mengabulkan Tapi kami lagi mencoba Mengirim surat kembali Mengingat untuk Efisiensi biaya Waktu Tenaga Ya Dalam asas Pengadilan yang Murah Ya Efisien Gitu kan Itu Harus sama-sama Dijunjung tinggi lah Karena ini Sama-sama akan sulit Dari secara sisi waktu Apalagi kami Penasihat hukum ya Mungkin majelis juga Pengadilan juga Ya tentu Ini akan merugikan Karena ini Mereka ini kan Satu Apa ya Satu pokok perkara ya Kenapa mesti dipisah Gitu kan Tuduhannya sama Saksi yang dihadirkan pun Nanti akan sama Baik ahli dan yang lain Jadi dua kali datang Saya malah akan Menimbulkan problem Nanti Gitu Ya Itu sih Kami lagi mencoba Ya mudah-mudahan Bisa Di sisi lain Perjuangan Herwanto Yang menggugat Kapolri Kembali tersendat Sidang mediasi Yang mengharuskan Adanya syarat baru Berupa tulisan tangan Yang akan dikirim Ke pihak tergugat Membuat Herwanto Kecewa Lantaran Merasa dipermainkan Berulang kali sidang Namun berulang kali Juga dimentahkan Atas alasan itulah Herwanto akan Mengajukan sidang Praperadilan Dengan tergugat Kapolri Dan Polda Jawa Barat Benarkah Gugatan sidang Praperadilan Rat kaitannya Dengan pengajuan PK 7 terpidana Dalam kasus VINA Hasil mediasinya Sangat mengecewakan Sangat mengecewakan Begini Karena yang pertama Kenapa kami mengatakan Sangat mengecewakan Karena kami advokat Yang sudah Ratusan kali Mediasi Tapi baru kali ini Kami mediasi Seolah-olah didesak Harus wajib Dengan surat Resumen Kita diminta Menulis secara tertulis Disampaikan kepada Kuasa hukumnya Kapolri Permintaan kami itu Secara tertulis Nanti minggu depan Dari pihak Kapolri Akan menjawab Nah kalau Kami lihat dari Apa yang disampaikan oleh Mediator tadi Artinya Jawab-menjawab ini Bisa menghabiskan waktu 30 hari Nah ini kan Semakin memperpanjang Belum Pokok Perkaranya masuk Sudah Sudah 30 hari Kita menghabiskan Waktu Hanya untuk Mendengarkan Apa namanya Melihat Membaca Jawaban dari Pihak Kapolri Nah kami sangat Kecewa ya Akibat Kekecewaan kami ini Ya Rasa-rasanya Kok kami ini Seperti Dipermainkan Permasar waktu Nah jadi Kami putuskan Besok Kami akan Mendaptarkan Gugatan Prapradilan Terhadap Yang pertama Pak Kapolri Yang kedua Kapolda Jawa Barat Terkait dengan Penyitaan Barang bukti 6 buah Handphone Jadi dalam Gugatan Perdata yang sekarang ini Yang sedang sidang Mediasi ini Kami sebenarnya Meminta Keikhlasan Kesadaran Ya Kepada Pak Kapolri Untuk membuka Itu handphone Dan CCTV Karena tanpa kami Minta pun Undang-undang Sudah mewajibkan Agar apa Agar barang Yang disita ini Ya Dibuka Karena ada fungsinya Guna Penyidikan Penuntutan Dan peradilan Tapi nyatanya Sampai sekarang Putus berkaranya Tidak dibuka juga Sekarang kita minta Bukti Kalau memang Barang bukti itu disita Karena terkait dengan Kejahatan Kami minta Buktikan di persidangan Nanti di peradilan Buktikan Kalau handphone itu Terkait dengan Tindak bidana Isinya Kalau tidak terkait Kembalikan kepada Pemiliknya Kami daftarkan lagi Ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Tapi Termohonnya Tergugatnya Ini ada dua Kapolri satu Yang kedua Kapolda Jawa Barat Nah jadi Kita daftarkan Ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Kembalikan Bukti Tentang